Pemirsa guna menjaga keluarga dari infeksi COVID-19, sejumlah relawan pemulasaran jenazah COVID-19 mengisolasi diri di dalam tanki air. Mereka pun rela tak bertemu keluarga selama berbulan-bulan. Sudah hampir tiga bulan, tim relawan pemulasaran jenazah COVID-19 di kudus Jawa Tengah ini rela mengisolasi diri dan jauh dari sanak saudara. Mereka bahkan memilih mengisolasi diri di dalam tanki air di kantor BPBD untuk menerapkan prinsip physical distancing antar sesama relawan. Puluhan jenazah pasien COVID-19 maupun jenazah PDP telah mereka makamkan. Resiko tertular virus mematikan asal Wuhan, China ini sangat tinggi bagi mereka. Di tengah kekhawatiran terkena virus corona, mereka rela tak pulang dan tak bertemu keluarga untuk melindungi keluarga dari virus corona yang mungkin mereka bawa saat bertugas. Sesekali melepas rindu melalui panggilan video menjadi pelipor hati. Karena tujuan mereka murni untuk kemanusiaan, tak ada honor khusus untuk aksi sosial mereka ini. Pernah satu kali jengok bawa nasi sama anak-anak, tapi setelah itu saya beritahu bahwa jangan mendekat dulu, dia habis itu tidak jengok lagi. Relawan pemulasan jenazah ini terbentuk karena permintaan dari pihak rumah sakit yang kesulitan melakukan pemulasan jenazah pasien COVID-19. Saat ini BPBD Kabupaten Kudus memiliki 13 relawan pemulasan jenazah COVID-19 dan mereka siap kapanpun dibutuhkan untuk mengurus jenazah COVID-19, mulai dari mensucikan hingga proses pemakaman.